baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di abil maywa channel jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan microsoft office serta tips dan triks komputer jadi pada video kali ini bapak ibu ya kami akan membahas info khusus untuk P2 dan P3 pada P3K guru formasi 2023 yang mana disini kami akan menyajikan informasi penting terkait 2 tanda terbaru di SSC ASN 2023 bagi P2 dan P3 yang bisa ikut tes cat observasi atau tidak nah disini nantinya wajib lolos resum di SSC ASN P2 dan P3 terdeteksi di SSC ASN 2023 tapi sebelum kita lanjut bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari bapak ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K guru formasi tahun 2023 baik bapak ibu 2 tanda terbaru di SSC ASN 2023 bagi P2 dan P3 bisa ikut tes cat observasi atau tidak wajib lolos resum SSC ASN oke kita langsung saja to the point ke informasinya jadi bagi P2 dan P3 bapak ibu nantinya di seleksi P3K guru 2023 itu tidak perlu lagi membuat akun SSC ASN karena bapak ibu di tahun 2021 dan 2022 bapak ibu itu sudah memiliki akun SSC ASN jadi tinggal login saja bapak ibu jadi untuk melakukan login maka bapak ibu masukkan saja di google sscasnbkn.co.id kemudian bapak ibu masukkan user dan passwordnya ya jadi bapak ibu masukkan user dan password untuk bisa login di akun SSC ASN 2023 bapak ibu kemudian nantinya bapak ibu itu akan memilih jenis seleksi nah jadi disini untuk P1 sendiri salah satu tanda di SSC ASN untuk P1 apabila mendapatkan penempatan itu nantinya akan terdeteksi data dapodiknya bapak ibu ya ingat ya akan terdeteksi data dapodik yang mana disini status prioritasnya P1 kemudian disini muncul keterangan di bawahnya Anda mendapatkan penempatan lokasi penempatan Anda akan ditetapkan pada saat pengumuman jenis jadi kalau P1 kalau posisinya seperti ini maka bisa dipastikan 99,9% atau bahkan kita klaim 100% itu dipastikan sudah lulus bapak ibu ya lulus menjadi ASN P3K guru formasi tahun 2023 karena memang untuk P1 itu sisa login aja di SSC ASN ada hanya ada dua kemungkinan bapak ibu apakah mendapatkan penempatan atau tidak mendapatkan penempatan kalau posisinya seperti ini berarti mendapatkan penempatan bagi pelamar prioritas 1 bagaimana dengan P2 ingat bapak ibu ya bahwasannya untuk P3K guru 2023 skema SSC ASN nya nanti itu tidak jauh berbeda dengan P3K guru 2022 karena memang juknis 2023 belum keluar maka kami gunakan juknis lama dulu karena hampir samalah nantinya teman-teman kalaupun nanti ada perbedaan insya Allah kami akan sampaikan perbedaannya nanti atau kami akan bikin konten ulang nantinya yang berdasarkan juknis 2023 nantinya di situ pada saat bapak ibu pemilihan jenis seleksi di SSC ASN kan memang ya kategori pelamarnya itu ada 3 ada 4 pelamar P1 atau guru yang sudah lolos passing rate bapak ibu kemudian ada nantinya pelamar prioritas 2 yaitu pelamar prioritas 2 adalah merupakan THK 2 yang tidak termasuk dalam THK 2 pada kategori pelamar P1 artinya THK 2 ini adalah THK 2 yang tidak lulus passing rate atau THK 2 yang baru ikut P3K 2023 nah itu P2 ya masuk kategori P2 inilah nantinya akan ikut tes cat observasi sedangkan pelamar prioritas 3 adalah pelamar prioritas 4 merupakan guru non-ASN yang tidak termasuk dalam guru non-ASN kategori pelamar prioritas 1 di satu pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun atau setara dengan 6 semester pada dapodik bapak ibu ya kemudian pelamar umum jelas bapak ibu sudah tahu semua ya ini dia nah kemudian disini jika pelamar masuk dalam prioritas 1 dan mendapatkan formasi maka pada saat pemilihan jenis seleksi sistem akan menampilkan data pada dapodik pelamar serta memberikan keterangan ini perhatikan tulisan warna hitam kalau di akun SSCSN 2023 nanti muncul keterangan warna hitam anda mendapatkan penempatan lokasi penempatan anda akan ditetapkan pada saat pengumuman maka bapak ibu dipastikan mendapatkan formasi penempatan maka fix P1 ini P1 kategori ini dinyatakan lulus menjadi ASN P3K guru bapak ibu ya itu yang wajib bapak ibu pahami dan bapak ibu cermati kira-kira seperti itu ya tidak kan jauh berbeda bapak ibu ya nah ini keterangannya anda mendapatkan penempatan lokasi penempatan anda akan ditetapkan pada saat pengumuman ini dia bapak ibu ya ini contohnya seperti ini bagi P1 ya bagi P1 nah bagaimana dengan P2 dan P3 tanda apabila mengikuti observasi ya nah sekarang kita langsung ke P2 ya nah disini untuk P2 bapak ibu bisa perhatikan disini ya untuk pelamar prioritas 2 nah bagaimana sistemnya untuk pelamar P2 ya silakan nah untuk pelamar prioritas 2 nantinya bapak ibu disini atau P2 THK2 disini dikatakan jika pelamar masuk dalam kategori prioritas 2 maka sistem akan menampilkan pesan anda terdeteksi sebagai XTHK2 silakan memasukkan nomor peserta XTHK2 pelamar harus mengisi nomor THK2 dan memilih tombol update status P2 nah ini ya jadi ingat ya hati-hati bagi P2 karena P2 itu nanti dikatakan P2 apabila bapak ibu memiliki nomor THK2 di kartu tes di tahun 2013 yang lalu nah keterangannya akan muncul seperti ini ketika bapak ibu terdeteksi sebagai P2 maka muncul keterangan seperti ini anda terdeteksi sebagai XTHK2 silakan masukkan nomor peserta XTHK2 apakah anda peserta THK2 bapak ibu pilih saja ya kemudian bapak ibu masukkan nomor peserta bapak ibu sebagai THK2 nah nantinya disitu akan terdeteksi apakah bapak ibu adalah P2 atau tidak ya oke setelah itu bapak ibu klik menu selanjutnya nah kemudian bapak ibu sisa update status THK2 dan baiklah disini update prioritas berhasil ya nah jadi intinya seperti ini jika data XTHK2 ditemukan maka pelamar dapat memilih tombol selanjutnya untuk melanjutkan proses pendaftaran dan bapak ibu harus bisa mengakhiri resume nah ketika bapak ibu mampu mengakhiri resume P2 ini mampu mengakhiri resume selanjutnya misalkan disini setelah itu bapak ibu resume maka secara otomatis bapak ibu akan mengikuti tes cat observasi kenapa? karena ketika bapak ibu bisa melakukan resume maka secara otomatis sudah terdeteksi bahwa P2 ini akan ada formasi yang bisa dilamar berbeda kalau bapak ibu tidak bisa resume maka secara otomatis memang tidak ada formasi jadi otomatis bapak ibu tidak bisa lanjut atau tidak bisa mengikuti tes cat observasi seperti itu kira-kira bapak ibu ya itu yang wajib bapak ibu pahami dan bapak ibu cermati terkait dengan P3K Guru 2023 kemudian untuk P3 bapak ibu disini bapak ibu bisa melihat untuk P3 jika pada saat login SSCSN pelamar termasuk pada kategori prioritas 3 namun tidak mendapat kuota penempatan maka pelamar tidak bisa melanjutkan pendaftaran nah jadi tandanya seperti itu bapak ibu nah ini anggaplah bapak ibu adalah P3 ya pelamar prioritas 3 akan muncul pada saat bapak ibu memilih jenis seleksi disini nantinya disini kan akan muncul data dapodik bapak ibu disini kan ada prioritas 3 nah tiba-tiba pada saat ingin mengklik menu selanjutnya ternyata disini ada keterangan seperti ini bapak ibu ya anggaplah ada keterangan seperti ini muncul keterangan mohon maaf formasi pada instansi sudah tidak tersedia anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini berarti otomatis bapak ibu tidak bisa melakukan resume kalau posisinya seperti ini maka bapak ibu tidak bisa ikut tes cat observasi untuk P3 kenapa? karena formasi sudah tidak ada lagi nah kecuali kalau ada nanti jenis baru bisa ikut pelamar umum ya beda lagi ceritanya bapak ibu tapi kalau misalkan ada penempatan untuk P3 jika ada formasi yang bisa dilamar maka keterangan ini tidak ada maka bapak ibu bisa melanjutkan dan mengakhiri resume itu berarti P3 ini bisa mengikuti tes cat observasi seperti itu kira-kira bapak ibu ya bayangannya ini baru bayangan ya kalau misalkan ada perbedaan di tahun 2023 ini berdasarkan jenis baru nantinya kami akan buatkan ulang konten seperti ini dengan versi terbaru dari jenis P3K Guru 2022-2023 karena yang kami pakai di sini adalah jenis 2022 tapi sebenarnya tidak juga berbeda kalau pun ada tambahan nanti kami akan sampaikannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh